Halo guys, selamat datang kembali di channel Toserba Kurnia Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia menyaksikan episode demi episode video yang sudah kita buat Semoga menginspirasi ya Nah, di video kali ini saya mau sharing mengenai 5 tips bisnis tanpa hutang Nah, buat teman-teman yang mungkin sedang menjalankan usaha atau yang pengen buka usaha baru mulai Lagi bimbang antara cari pinjaman atau menggunakan modal sendiri atau bagaimana mengelola uang yang ada Nah, simak videonya ya Nah, kita mulai dari tips yang pertama Yaitu mulai dengan seadanya dan sebisanya Jadi begini maksudnya teman-teman Ketika kita punya uang 500 ribu gitu atau 1 juta gitu Ya sudah, itu yang kita mulai untuk pertama kali buka warung Kita alokasikan, misal kita mau buka konter Kita cuma punya uang 500 ribu Artinya kita bagi-bagi disitu Untuk saldo gitu misalnya 200 ribu Kemudian untuk belanja voucher Voucher dikit aja Cari yang paling laris dulu Kita pakai apa gitu misalnya Dan kita tahu sekililing kita yang laku apa itu aja Belanja 100-200 ribu Gitu Sisanya Kalau memang masih ada sisa Bisa buat beli aksesoris Beli aksesoris Online pun banyak sekarang Murah-murah Begitupun yang mau usaha Toko warung gitu ya Sanggupnya cuma beli sebungkus dua bungkus Gak ada masalah Di install, misal satu dus campur Yang gak ada masalah gitu Nanti kan setelah Kita jualan Nanti ada keuntungan disitu Bisa kita belanjakan lagi Jadi Stok kita Akan semakin bertambah Yang kedua Bertahap Jalani prosesnya dengan sabar Karena gak ada hasil yang instan Jadi yang kita lihat Toko-toko yang sudah besar Bisa jadi mereka juga awalnya ya Dari merintis Merintis dari nol Mungkin juga Gak punya modal Jadi ketika kita sekarang Menjalani bisnis Dengan modal yang minim Iya Jalani dulu prosesnya Sabar Yang ketiga Biasakan untuk Menabung profit Jadi Berapa keuntungan yang kita dapat hari ini Jangan sampai dihabiskan semua Sisihkan sebagian Untuk penambahan modal kita Jadi Lama-kelamaan Belanjaan kita makin banyak Stok barang kita semakin banyak Selanjutnya Pintar dalam mengelola stok Jadi Jangan karena kita Misal mengejar harga murah Akhirnya kita Stok barang banyak Padahal belum tentu Habisnya cepat Belum tentu barang itu Lakunya cepat Simpelnya gini Kita perkirakan Kira-kira barang belanjaan kita itu Cukup Untuk kurang lebih 3 hari Itu aja sebenarnya udah cukup Jadi setiap 3 hari sekali Kita belanja Kita belanja Jangan sampai ada stok yang Kelebihan banyak Gitu Daripada kita Stok barang mati Lebih baik kita Belikan barang-barang Varian lain Supaya toko kita semakin lengkap Yang terakhir Nah ini yang paling penting Tahan gaya hidup Nah biasanya godaannya disitu Ketika Tokonya mulai sukses Mulai keliatan hasilnya Mulai deh Berubah gaya hidupnya Akhirnya Tokonya jadi gak fokus lagi Kita jadi gak fokus lagi Ngelola toko Profit yang tadinya kita tabung Akhirnya berubah fungsinya Ada yang mungkin bayar cicilan Atau buat jalan-jalan Boleh sekali-sekali jalan-jalan Cuma Tetap fokus untuk mengembangkan usaha Jangan terlalu cepat puas Dengan hasil yang sudah dicapai Oke guys Itu tadi ya 5 tips Bagaimana caranya Memulai Bisnis tanpa hutang Mudah-mudahan Bisa diambil pelajaran dari situ Dan bisa membantu Mengembangkan bisnis teman-teman semua ya Nanti kalau memang Ini Bagus Respon dari teman-teman semua Insya Allah Kita ada pembahasan lanjutannya ya Pokoknya tetap semangat Buang jauh-jauh mindset Kalau kita gak ngutang Gak bisa sukses Dan lain sebagainya Kita tanamkan dalam diri kita Bahwa Kita pun bisa sukses Walaupun dengan modal yang seadanya Malah justru itu yang lebih berkesan Ketika kita memulai usaha dari nol Dengan Jeri payah kita sendiri Terima kasih yang sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton